Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman sahabat shobi dimanapun berada Berjumpa lagi bersama saya di channel G2 Hunter Muko Muko Dan kali ini saya dari channel G2 Hunter Muko Muko Mau mereview wipot buatan saya sendiri Ini dari barang bekas Barang bekas yang ada di bengkel-bengkel Oke simak terus spesifikasinya Nanti saya akan review satu persatu jenis dari bipot Ini apa aja alat yang digunakan Oke Tunggu terus ya Nah oke teman teman Ini spesifikasi dari bipot ini Ini besi yang saya gunakan besi jenis besi peta ya teman teman ya Ini besi peta Ini besi peta Sekira kira panjangnya sekitar 40 cm Dan ini saya laskan baut disini Untuk menyangkut per ini Ini juga Untuk menyangkut per Dan per yang saya gunakan ini Per Standar motor Per standar motor yang Banyak yang dijual di toko spekpat motor Ini juga Saya laskan sini Dan ini Saya juga kasih baut O12 disini Disini saya kasih pipa Di atas ini Agar bisa masuk O12 ini Dan disini saya pelat Ini kasih pelat Pelatnya ini Saya bikin Seperti inilah Ini Ini kasih lubang baut Untuknya seperti ini Jadi bisa dia fleksibel Sepertinya kayak engsel Gila Nah gini Nah disini juga baut Baut ini tembus kesini Sekalian untuk nyangkut pernya Jadi bipod ini bisa fleksibel Bisa dibuka-buka Seperti ini Kapan kita gak butuhkan lagi Kita tinggal Jepitkan lagi Dan disini Kita bisa Gini Lipat ke senapan kita Melipat kemana Apa ke depan Ke belakang Terserah Oke teman-teman Fungsi pair ini apa Fungsi pair ini Menahan Saat kita Membuka Ya ini seperti ini Dia tidak mudah balik Gitu nah Sama fungsinya Seperti pair standar motor Oke Saya rasa Udah jelas semua Penjelasannya Ini Kalau teman-teman Mau bikin Inilah bentuknya Sangat mudah Bikinnya Nah ini Dari alat-alat Seadanya saja Besi ini Terserah Mau bikin bulat Atau Mau bikin Besi petak Kayak gini Juga gak apa-apa Oke teman-teman Bukan saya tes Langsung pasang Kesenapan saya Oke teman-teman Sekian tadi Spesifikasinya Penjelasannya Tentang bipod ini Bipod ini Buatan sendiri Sekarang Saya mau Coba pasang Kesenapan saya Gimana hasilnya Dan sebelum Pemasangan Yang kita butuhkan Ini Dua buah baut Sekrup Seperti ini Sekrup Seperti ini Nanti kita pasangkan Di sini Pasangkan ke popor Senapan Oke Ikuti terus Cara pemasangannya Oke Nah ini Senapan saya Senapan Kesayangan saya Mau share Mungkin teman-teman Pada tahu semua ya Dengan unit yang saya pakai Selama ini Ini dia Nah Cara pemasangan Seperti ini Cukup mudah Pasang Gini Saya kasih baut Oke Balikkan dulu Kameranya Dikit Oke Seperti ini Ini depan Popor Senapan saya Ini Bautnya Pasang dulu Bautnya Disini Menggunakan Obeng Kembang bunga Ya Atau Obeng kembang Kita masukkan Sini dulu Nah baru kita pasang Ke popor Senapan Dan sini Sudah ada Bukasnya Cukup mudah Saya pasangnya Lagi Tauan saya Mau buka Pasang Buka Pasang Jadi mudah Ini Teman-teman Fungsi Bentuk Bisa dipak Dipak Nah Pasang Bisa juga Ini Pasang Belakang Lagi Untuk Belakang Penahan Cukup Dua buah Saja Tidak Usah Banyak 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 Nanti Rusak Pelak Popor Seperti Seperti inilah Bentuk ya pemasangannya ini oke nah seperti ini teman-teman ya pemasangannya nah ini teman-teman inilah hasilnya dipotnya nah itu sangat fleksibel ya teman-teman ya ini hasilnya jika teman-teman selesai berburu bisa teman-teman lipat aja lipat seperti ini jadinya seperti ini oke ini tidak mengganggu ya tidak mengganggu nah ini sengaja saya bikin panjang kalau seandainya teman-teman mau bikin terserah bikin pendek kok panjang kalau saya sengaja panjang karena saya sering buru-burunya nyanggongnya kadang-kadang di tempat yang enggak mentuh jadi saya bikin panjang kadang target atas kalau teman-teman mau bikin pendek sini bisa dipotong potong sini bisa potong nanti kasih baut di sini untuk mutar untuk nyambung bisa juga oke sekian teman-teman review singkat dari saya bimpot ala sendiri buatan sendiri oke oke teman-teman terima kasih karena telah menonton video saya inilah video apa adanya ya tentang review bipot tadi ini bipot yang tadi ngelipat oke terima kasih salam satu laras salam G2 hantar mungkongko wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati